Saya mau bertanya, kebetulan saya kan belum menikah. Saya mau mempertanyakan tentang siklus menstruasi saya. Itu tidak teratur. Saya pernah mengalami menstruasi satu bulan itu dua kali. Dan pernah juga bahkan dalam dua bulan saya tidak mendapat menstruasi. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan kepada saya apa yang terjadi. Ini pertanyaan tadi dari Afi, sekarang pertanyaan dari Sari. Pertanyaan saya, saya kan di Dominika dok. Sudah satu tahun ini, saya mengalami kebungguran sampai dua kali. Nah, kalau misalnya tidak terulang lagi itu bagaimana? Di pertanyaan dari Afi tadi bertanya mengenai siklus menstruasi. Jadi kalau kita cerita menikah menstruasi ini ada paling tidak tiga hal yang perlu diperhatikan. Atau yang kita sebut sebagai siklus head yang normal. Pertama adalah siklusnya. Nah, siklus ini kita hitung dari hari pertama mens ke mens berikutnya. Jadi siklus normal adalah 28 plus minus 7. Jadi bisa 21 hari, bisa 35 hari. Jadi kalau masih dalam link antara 21-35 hari, kita anggap itu siklus head yang normal. Jadi bisa saja tadi Afi mengatakan sebulan dua kali ya. Jadi kalau sebulan dua kali, tanggal 1 dan tanggal 25 itu masih disebut normal. Tapi kalau tanggal 1, kemudian tanggal 15 mens lagi, artinya belum sampai tiga minggu, nah itu biasanya kita anggap sebagai gangguan head. Kemudian yang kedua adalah jumlah daerah head yang keluar ya, kita sebut head normal. Ya, pertama jumlah daerah head yang keluar itu antara 60-80 cc per hari. Kurang lebih 3-5 pembalut itu kita sebut normal. Kemudian lama head itu keluar adalah antara 3 hari sampai 10 hari. Beberapa buku mengatakan sampai 14 hari. Jadi kalau cuma 1 hari atau lebih dari 2 minggu, maka kita anggap itu headnya tidak normal. Nah, kalau ditanyakan mengenai terlambat head, ya ini sebenarnya berkaitan dengan siklus tadi. Ya, jadi kalau terlambat head itu berkaitan dengan biasanya lifestyle atau pola hidup. Ya, jadi kalau para wanita nih yang belum menikah, kemudian mensnya tidak teratur, coba dicek lagi pola hidupnya. Nah, usahakan olahraga cukup seminggu 2-3 kali selama 30 menit sampai 1 jam. Kemudian lakukanlah makan makanan yang bergisi, kemudian juga usahakan tidur sebelum jam 10 malam. Ya, jadi ini satu hal yang kita sebut sebagai pola hidup yang sehat, supaya tadi siklusnya bisa ratu. Ya, jadi nanti dicek lagi pola hidupnya ya, Mbak Fiat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Sari tadi mengenai sudah menikah 1 tahun, kemudian 2 kali mengalami keguguran, bagaimana supaya tidak terulangi keguguran. Jadi kalau kita bicara mengenai kesehatan reproduksi, kita bicara mengenai kehamilan, kita bicara mengenai keguguran berulang, ini biasanya kita lihat dari 2 faktor. Ya, jadi pertama adalah faktor sperma. Paling pertama kita lihat, suami merokok? Suami nggak merokok, cuma bergadang. Ya, jadi biasanya... Hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari, jam berapa suami? Sampai jam 1, jam 2 pagi. Oke, olahraga ada yang suami? Enggak. Enggak juga? Oke, jadi pola hidup pada suami ini juga berkaitan dengan kualitas sperma. Kualitas sperma nanti berkaitan dengan kualitas janin yang di dalam randungan. Jadi kalau terjadi keguguran berulang, biasanya kita minta untuk diperbaiki dulu kualitas spermanya. Ya, bagaimana cara tahunya bisa dilakukan pemisahan laboratorium. Ya, kita lakukan sperma analisa, tapi ada sperma analisa yang lebih detil lagi yang kita sebut dengan pemisahan halotes. Jadi diperiksa lebih detil lagi spermanya, apakah ada gangguan di dari spermanya. Ya, kalau spermanya memang ada gangguan, kita perbaiki dulu. Tapi kalau tadi kualitas hidupnya atau gaya hidup suaminya nggak sehat, ya sebaiknya diperbaiki dulu gaya hidupnya. Ya, suami suruh jam 10 malam tidur, sama seperti tadi Mbak Afi, ya kemudian olahraga ya seminggu 2-3 kali, ya kemudian ya jangan merokok. Tapi kalau sudah nggak merokok, itu oke, ya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah faktor wanitanya. Ya, faktor wanitanya kita lihat dari kesehatan rahimnya, kita lihat dari kualitas hormonnya. Jadi kalau sekolah hidupnya Mbak Sari sendiri gimana? Tidurnya sih teratur. Tidur teratur olahraga? Olahraga. Olahraga kurang. Olahraganya paling jalan dari rumah ke pasar, gitu. Ya, jadi sebaiknya memang diperbaiki dulu kualitas hidupnya antara suami dan istri. Sebuah kita harapkan kehamilan berikutnya bisa mendapatkan kehamilan yang lebih baik. Ya, jadi memang ada hal yang bisa kita ketahui kenapa terjadi keguguran, ada juga hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Ya, tapi kalau yang harus kita ketahui mungkin lebih banyak berdoa, ya. Tapi secara medisnya tadi, itu hal-hal yang bisa kita coba perbaiki dari sperma dan dari kaya hidup Mbak Sari sendiri. Ya, dan cukup terjawab ya Mbak Sari ya, Mbak Sari ya. Jadi, buat para wanita di sana, memang kesehatan yang produksi wanita ini menjadi concern buat wanita mulai dari menstruasi, kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Jadi banyak sekali memang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan yang produksi wanita. Tapi yang paling penting adalah pola hidup yang sehat. Itu yang perlu diterapkan sehari-hari. Mudah untuk dikatakan, tapi kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan. Saya Dr. Boya Bidin, senang bisa berbagi.